Amalan yang banyak yang bisa masukkan orang dalam surga. Namun ada amalan-amalan pilihan yang memudahkan seorang masuk dalam surga. Contohnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, maka itu adalah jalan termudah untuk masuk surga. Rasulullah SAW, setelah kali datangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, Ya Rasulullah, saya ingin berjihad, ingin berperang. Kata Rasulullah SAW, Apakah dua orang tua masih hidup? Bapak ibu masih hidup? Kata dia masih, Ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini dalil, bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua termasuk jihad. Perlu perjuangan. Perlu pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan harta, tapi pahalanya luar biasa. Demikian juga ada seorang laki minta izin untuk berperang. Kata Nabi SAW, Apakah, Ibu masih hidup? Kata dia masih hidup, Ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Lazimilah kaki ibumu, disitu surgamu. Disitu surgamu. Jadi kalau kita punya orang tua, dua orang masih hidup, itu dua pintu surga. Layani mereka, berkhidmat kepada mereka berdua, insyaAllah kita mudah masuk surga. Sangat mudah. Makanya, Muhammad Ibnul Mungkadir pernah berkata, Kata dia, saya semalaman, mijit kaki ibuku. Sementara saudaraku, solat malam. Tapi kalau suruh tukeran pahala, saya enggak mau. Kenapa? Karena mijit kaki ibu itu, pahalanya besar. Ini secara umum, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Terkhususan kepada ibu-ibu, cara mudah untuk masuk surga, taat kepada suami. Suatu hari, Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita. Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut, bagaimana posisimu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau seorang wanita taat kepada suaminya, insyaAllah mudah masuk surga. Tapi kalau seorang istri selalu membangkang kepada suaminya, maka ini berbahaya bagi dirinya. Kemudian, di antara pahala yang sangat besar, solat lima waktu. Solat lima waktu. Jangan pernah ditinggalkan. Seorang solat lima waktu adalah modalnya. Modal terakhirnya. Kalau sambil ditinggalkan sekali, dia akan mudah meninggalkan yang lain. Kalau dia gampang-gampangkan dalam solat, yang lain juga dia akan gampang-gampangkan. Maka bagaimanapun kondisi, jangan pernah meninggalkan solat lima waktu. Nabi bersabda tentang solat dua rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, dua rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita solat sebelum subuh, dua rakaat, solat kobliya, dua rakaat, paling kita kerjakan tiga menit, paling bantar empat menit, ternyata pahalanya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru solat dua rakaat sunnah. Bagaimana lagi dengan solat subuhnya? Padahal kita tahu para ulama sepakat, solat fardu lebih ardu daripada solat sunnah. Nah kalau solat sunnah, pahalanya seperti ini, bagaimana lagi solat fardunya? Ini diantara ibadah-ibadah yang sangat, jangan sampai kita tinggalkan, agar kita mudah untuk masuk surga. Banyak amalan-amalan. InsyaAllah seluruh amalan, kalau kita kerjakan dengan ikhlas, memudahkan kita masuk surga. Namun ini diantara hal yang saya harap agar diperhatikan. Solat. Kata Nabi SAW, katkala ada seorang datang kepada Nabi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah aku ingin bisa menemani engkau di surga. Kata Nabi, Apakah tidak ada permintaan yang lain? Ini permintaan berat, menjadi teman Nabi di surga, berarti surganya tinggi. Nabi tanya, Tidak adakah permintaan yang lain? Kata dia, Yang saya minta itu, Ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Kalau gitu tolonglah aku, agar aku bisa berdoa kepada Allah, kamu sendiri harus banyak sujud. Kamu sendiri harus banyak sujud. Orang yang bahagia, orang banyak solat, banyak sujud. Kata Nabi SAW, Kata Nabi, Tidaklah engkau sujud karena Allah. Kecuali derajatmu akan dinaikkan, dan akan dihapuskan dosa-dosamu. Semakin orang banyak sujud, dia semakin tinggi di sisi Allah. Meskipun mungkin orang lain merendahkan dia, tidak memandang dia, tapi dia sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Terima kasih.